hai oke bos selamat sore selamat berjumpa lagi dengan ciwal dragon was di kesempatan ini ada motor bit nih masro motor bit nih bit faya masro ya ya bit fayang starternya kasar nah starter kasar itu masro starter kasar itu biasanya bunyi kelinding-kelinding ya kayak plat kendor tapi bukan plat kendor platnya udah dikencangin tapi tetap bunyi aja klinding-linding-linding kadang-kadang kayak keretak 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 gitu masro kayak Oppo namanya ada plat-plat yang kendur didalamnya nah penyakit ini itu biasanya di motor bit fayang starternya kasar Masro lantas apa sih penyakitnya Yuk kita simak saja yang satu ini masro nih sedang dibuka untuk cover CVT nya Nah kita klik didalamnya biasanya suara kayak gini itu biasanya timbul biasanya anda biasanya timbul biasanya ndak tergantung suasana hati dari mesin tersebut begitu ya Hai kadang-kadang kita sendiri sebagai penumpangnya atau sebagai drivernya itu bingung di sebelah mana sih padahal semuanya udah udah kenceng ya kayak semisal boot atau mungkin setelah ini itu udah kenceng lima seru tapi masih saja bunyi klinik-klinik-klinik ada seperti itu kadang-kadang juga ada ada rata 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 kayak gitu Masro macem-macem sih bunyinya sih yang penting bunyi-bunyi kayak plat kendur gitulah kredek 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 kadang juga kayak gitu Masro nah biasanya penyakitnya itu di rumah ini Masro rumah gigi starter dari motor bit fi ataupun bitcar water juga ya Masro biasanya kalau cuman dilim aja dianya itu enggak mempah nih Masro butuh di ganjal sama karet ya jadi biasanya itu rumah ini yang bikin klinting-klinting yang bikin apa namanya kayak plat-plat kendur atau mungkin klinting-klinting itu biasanya di sini Masro nah untuk makalinya cukup dilem aja di bagian sini dan kemudian nanti tiga ditambahin karet untuk yang bersinggungan dengan ini ya Masro ya nah tepatnya disini mana itu nah sebelah sini ini sebelah sini itu dikasih karet karet apa namanya karet tipis begitulah atau mungkin karet bandalem juga bisa dikasihkan disini atau mungkin double seal tip juga bisa Masro biasanya bunyi-bunyi karena ininya goyang-goyang ya goyang-goyang semacam ini ya walaupun goyangnya itu cuman sedikit tapi membikin bunyi begitu Masro Hai namibik membikin bunyinya itu bukan karena yang hal yang lainnya dianya itu bersinggungan tuh antik jadi bersinggungan antara cover ini gigi starter dan juga blok yang didalamnya ini kita kasih double tip aja karena dudukannya itu belum terlalu aus ya cekl terkasih double seal tip aja disini double tip nah di daerah sini Masro kemudian ini untuk rumahnya kita kasih lem aja lem apa namanya lem kastol bisa juga kaya udang kaya ora kita kasih sedikit paslin di daerah sini dan kemudian kita kasih lem lemnya pakai lem kastol aja bisa Masro lem kastol emfok wis poe sejenisnya yang penting lem tersebut itu apa namanya lentur pakai lem kastol apa auto sealer sama ya Oke kita kasih lem disini juga yang bagian bersentuhan dengan blok mesinnya disini Masro kemudian pasang aja semprot semprot wis coba coba starternya biasanya agak berbeda Masro oh enggak bunyinya halus tetap ya tapi biasanya setelah dilem itu suaranya agak berbeda tapi ini halus nih karena di sopak dengan auto eh double seal tip ya kemudian dilem dengan lem kastol emfok Hai West suaranya halus Hai enggak ada bunyi gempericiknya oke Mas penyakitnya udah beres thank you man udah nyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh